Halo selamat datang guys Sekarang kita ada di pasar Tsukiji ya Tokyo Nah seperti ini nih Sosonanya Pasar Tsukiji Hari ini hari Sabri ya Orang rambut banget Pasar lama ya Kalau kita bilang di pasar lama Karena nanti ada Pasar yang baru lagi itu ada di Apa namanya Lupa saya namanya Jadi Pasar lama ya Wow Sangat liar sekali disini Pemenang warna nya luar biasa Oke kita tunggu Lampau merah untuk menyeberang ya Oke Langsung kita menuju Menyeberang Disini pasarnya Banyak yang mainnya itu Menjual produk perikanan ya Hasil perikanan dan pertanian Disini banyak sushi dan sashimi Oke kita langsung menuju Pasar Tsukiji Jadi Jadi ini asik ya Pagi-pagi kesini Melihat pasar tradisional Jepang Seperti apa Karena ini Masih berbentuk lama Lama banget ya Lama banget ya Saat rasionalnya Nah Ini popular ya Kalau Di Tokyo wisatawan Ini ada standing bar Jadi makan sakit berdiri disini Ini menunya itu Nasi Dan Tarako Telur ikan Nah seperti ini Ini dijual harganya 1500 Tarako Namanya ini Telur ikan Luar biasa Nah ini Ini pasta ya Oh Berarti mereka jual pasta Tarako ya Jadi pastanya itu Rasa telur ikan Dan Agak asing asing sih Seperti ini Kalau ini Jualan Oh Ramen Nah Ini Mantep banget Masuk masuk ke lorong-lorong Seperti ini Jadi lorong-lorong ini Di kiri kanan itu Toko gitu Yang jual makanan Mantep banget disini Nah kita ada di depan Masih dari depan Nanti kita masuk lagi ke lorong-lorong Oh ini lorong-lorong Nanti banyak sekali Dan terian Masih ini Ini menunya apa ya Oh Seperti kare ya Langsung dimasak disini nih Luar biasa Oke Belakang ini 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 Ada uni Dijual 4.800 Satu kota ini Nah Seperti ini nih Dijual produk ikan banyak Ada uni Ada gurita Ada gurita Mantep banget Nah ini menu khusus Memang kayak sendong namanya Jadi menu tepul ikan itu banyak campurannya seperti ini Ini nama tokonya Kanno ya Ada maguro ada uni dicampur-campur ya Ini Harganya sekitar dari 2.300 sampai 3.000 pun ada 1.200 pun ada juga Ini namanya pesendong Ada juga sushi Ini Nah Seperti ini Juga teman teman Lihat menu Duduknya sih itu berkempetan Berkempetan seperti itu tuh Duduknya Nah Karena tokonya memang kecil-kecil loh Jadi orang kesini khusus memang untuk makan Jadi teman teman Disini juga Jangan Jangan gagal fokus ya Harus jaga juga tas Dan segalanya Karena belakang ini ada Banyak kejadian pencopetan ya Di Pasar Shikeji Pada umum itu dilakukan oleh orang-orang yang tertentu ya Dari Karena bukan orang Jepang Nah Kita langsung masuk ini ke pasar ini Ini luar biasa Oh Tapi kita harus Harus sabar ya Harus sabar ya Kalau mau makan disini Nah Harus sabar Oke guys Ini paling saya suka ya Ada lorong-lorong kecil Tapi di kiri kanannya ada Ada Ya ada penopo ya Untuk menjual semuanya disini Jadi kita bebas mau makan ya Nah Tapi harus sabar disini ya Harus sabar Menu sebagian besarnya itu sushi Sama produk ikannya Sashimi Harus sabar untuk mengantri Luar biasa Seperti ini nih ngantrinya Jadi jangan lupa cerita semua Artur-artur menunya sama Nah ini ada produk-produk kering ya Ada jamur shitake Ada hotate Ini kerang Kas Dari Jepang yang sudah dikeringkan Nah ini pasaran betul-betul tradisional ya Tapi tetap bersih Dan tidak ada bau yang menyenang Baunya bau ikan tapi enak ya Ikan bakar Macam-macam Nah ini langsung ada standing bar Jadi ada Ada udang Sama Cerang yang dibakar ya Ada oyster juga dibakar Semuanya disitu Mantap Jadi temen-temen bisa seperti ini Oke Mantap banget Baunya sangat menyenang ya Kalsium yang dibakar Wah Oke temen-temen Sebagian besar semuanya Sama-sama ya Seperti itu ya Semuanya Tapi cukup menarik ya Banyak yang bisa kita lihat disini Ini ada yang polis sate Sate ayam Oke temen-temen Jika temen-temen ingin ke Jepang ya Jangan ragu-ragu untuk menghubungi kita Tim dari Helmi Tour Kita akan Memandu temen-temen Ke tempat yang asik Di Jepang ya Oke kami tunggu kedatangan anda Silahkan WA kami Atau DM ya Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.